Intro Welcome to SRWheel Nah guys, kali ini ada yang menarik nih Kita kedatangan pemenang giveaway Instagram yang terakhir Nah itu pada bulan lalu ya Pada saat bulan puasa Kali ini dia datang untuk ngambil giveaway-nya dong Karena pemenangnya udah ngebet banget dari sebelum lebaran Nah gue janjian di Toko Radius nih alamat lengkapnya ada disini Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Owner mobil yang akan kita pasangin giveaway ini Nah gue pengen nge-review tipis-tipis nih Karena owner tadi datang duluan ya Jadi dia udah pilih-pilih velg tuh Dan udah ada fittingan-fittingan velg yang akan kita pasangin disini nih guys Nah yang pertama kayaknya dilakukan modifan di mobil ini Dari velgnya nih Nah sejarah velgnya ini Nanti aja gue tanyain sama ownernya Yang jelas mereka udah diganti Ini pake HSR Pake ban 651 ring 15 Dan mobilnya juga Masuk komunitas dari HBC Honda Brio Community nih Ini nomor member-nya gak ada Jadi ini gak ada nomor member-nya Tapi Oh di belakang ya nomor member-nya Coba kita lihat di belakang Nomor member HBC-nya ini di 1868 Uh cakep 1868 Nomor punggungnya kalo kata anak mobil nih Nah selanjutnya udah ganti muffler atau knalfot Ini pake ORD exhaust Udah keliatan jelas tuh ada emblem ORD-nya di bagian knalfot Nah ini sih kayaknya yang tipe Satya yang E karena masih ada whiffer-nya Tapi yang gue suka dari Brio yang sekarang tuh Perbandingan dengan yang lama tuh Yang laman kayak gitu kalo yang lama tuh Nah tuh Kalo yang baru tuh lebih semok Lampunya lebih mirip Civic Dan spoilernya ini Gak ada Tapi ada pemanis dari Si lampu stop lampnya nih Nah Kita gak usah lama-lama lagi Kita panggil aja owner dari mobil ini Oke mari Nah kayaknya di sebelah gue ada Mas Anung nih Sehat Mas Anung? Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Anung tadi lu nyampe Duluan dan lu sempet milih-mili velg ya Iya Alirannya kayaknya kemana nih arahnya nih? Pengennya yang ini sih yang racing-racing Racing-racing ya? Karena ban lu sendiri udah pake aselera 651 Sport ya? Nah lu pengen racing-racing nih Tapi masih mau di ring 15 apa naik? Tetap di ring 15 nih Ring 15 Nah ini velg yang lu pake sekarang udah berapa lama nih? Kalau ini udah sekitar dari 2021 Udah masuk 2 tahun berarti? 2 tahun 2 tahun? Udah 2 tahun Sejarahnya gimana lu mendapatkan ini? Ini waktu itu kan Apa? Ini giveaway juga Giveaway juga? Iya Tuh Berarti emang hoki dan ini Gue ingetin Kita gak ada rekayasa ya? Gak ada rekayasa Gak ada rekayasa bener ya dari yang pertama Sampai sekarang kemarin terakhir ya? Iya Berarti terus-terus? Ehm... Itu kan... Pak... Saya menang ini juga yang kedua ini Ini ya? Ah... Berarti udah 3 kali 3 kali menang giveaway Iya Alhamdulillah Nah abis itu ini yang kedua? Yang kedua Ini kedua ini ikutan giveaway apa? Ini waktu itu giveaway Waktu masih jaman covid lagi tinggi-tingginya Oh bagi-bagi ini ya? Yang... Ehm... Apa? Kita ke... Donasi? Donasi ke kitabisa.com Ehm... Dulu kerjasama Iya Ehm... Saya donasi Kemudian itu kan Ehm... Ada dikasih nomor ya? Iya Pas diundi via sistem disaksikan semua Live juga Instagram Iya Pada saat itu Nomor saya keluar Wah... Emang hoki nih kalau udah... Kok kita emang gak ada obat ya guys? Dapet aja Nah abis itu? Nah abis itu... Yaudah saya ke... Diumumin sama tim ya? Diumumin sama tim Terus... Udah tinggal claim ke outletnya ASR Iya Udah saya pilih yang ini Oooo... Nah yang pertama? Sebelum yang ini? Terus jatanya Yang pertama sama Donasi juga Donasi juga? Iya Di tahun yang sama apa yang beda? Di 2020 Oh sebelumnya malahan Yang... Yang donasi pertama Sama kalau gak salah ya Yang pertama... Iya... Itu... Menang juga Sama sih sistemnya Jadi dapet nomor Nomor undian Di undi live Instagram Kemudian... Dapet lagi Dapet... Itu yang pertama dapet itu Wow... Itu di mobil ini juga sama? Enggak... Itu di mobil Cielo Accord Wah di Accord Cielo Iya... Emang tuh walaupun mobilnya beda-beda Ya... Emang kalau udah hoki ya... Udah rezeki tuh gak akan lari kemana guys Nah contohnya Mas Anung ini Gak akan lari kemana Dia kayak gini nih tiga kali Nah yang terakhir Instagram ya Terakhir Instagram Nah itu ikutan komen dan... Eee... Juga search ke temen lain kan? Iya Ketek juga kan? Ketek juga Nah ini gue bacain pada saat itu Yang terakhir kemarin sebelum lebaran Itu... Gue panggil langsung Mas Anung Mas Anung setiga kali panggilan Dan dia nyau Saya, 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 saya Itu pada heboh Iya Ada yang temen kantornya juga yang udah dapet ya? Ada yang periode pertama Periode pertama tuh Mas Vidi Nah iya... Mas Vidi Pengen brio juga warna hitam Hmm... Nah ini temennya dan ini real Mas Boleh kasih tau temen-temen bukan rekayasa ya? Iya... Ini beneran No rekayasa, no settingan Jadi bener-bener Diundi itu juga secara live Secara sistem itu disaksikan semua ya Semua peserta Bener? Iya Gak ada rekayasa Gak ada rekayasa Demi apapun gak ada rekayasa Gak ada rekayasa Ya itu Ini kejadian nih Dan akhirnya velgnya diklaim Kita mau diambil sama Mas Anung nih guys Oke Ini kita ganti dulu Kita masih gantian untuk sebentar Nanti kita masukin ke dalam Langsung kita fitting-fitting velg mobil ini Yang pertama gue cobain velg HS-SRD ring 16 Lebarnya ini 6,5 nih guys Dengan ET-nya 42 Berwarna bronze Di Balutiban Forceum Jadi dengan ukurannya di 185-55 nih Tapi mobil ini sudah menggunakan failover Jadi kelihatan lebih rendah di Ban ini Jadi itu pas banget nih Inilah keuntungannya Kalau teman-teman sekalian udah ganti failover Jadi bisa diatur Adjust ketinggian dari si mobilnya Nah velg HS-SRD sendiri Cocok banget dipakai di mobil Citycar Karena ringnya 15 Alirnya racing Dan ini Fashionnya dapat banget nih Jadi kayak lu Looknya warna bronze ini sendiri Lebih kayak hidup Jadi gak ngambang mobilnya Ini sih menurut gue Nah kita lihat yang di belakang Yang kedua di mobil ini Nih Wah Ini SPO Ring 15 Lebarnya sama dengan depan Di 6,5 Dengan ET-nya ini di 42 Warnanya seri ini grey Dan di Balutiban dengan PHIR Dengan ukurannya sama 185-55 Ring 15 Nah SPO ini sendiri Looknya lebih calm nih Dibandingkan dengan SRD Jadi looknya lebih agak Palang-palang dua begini Dan ada garis-garis yang tegas Di setiap sudutnya Look racing juga Tapi kalau menurut gue Tergantung ownernya nih Kayaknya kita panggil aja ownernya nih Lihat yang sisi sebelah sini Bang Anung gimana? Hah Gimana Bang Anung? Kayaknya prefer yang ini deh Yang bronze ini Yang bronze? Ya Tapi masih ada lagi loh Hah? Pilihannya kita keep yang ini ya Ya sementara ini Sementara ini Nah lo Coba yang lain lagi Mau coba lain lagi ya? Boleh kita gas aja yang lain lagi Siap Selanjutnya yang ketiga ini Ada HSRDL Di ring 15 Lebarnya 6,5 Dengan ET-nya 42 Nah khusus HSRDL ini sendiri Ini yang single PCD Jadi PCD ini di 4x100 Cocok banget untuk Mobil-mobil city car Seperti Brio nih sekarang Nah Yang lain nih Ada Yaris Habis ada Jazz Nah itu PCD 4C Nah ini kalo gue liat Lu kan lebih dapet lagi Karena warna bronze nya sendiri Ini lebih kalem Lebih soft ya Dan HSRDL ini ada Pemanis nut nut Di bagian sisi dalemnya Dan Emboss HSR nya ini lebih Terlihat lebih racing look ya Lebih kalem nih Karena warnanya hitam Dan cocok banget Di mobil ini nih Warnanya merah Velaknya bronze Ini keliatan lebih sporty guys Nah kalo yang di belakang Ini adalah Desain terbaru dari HSR Kolaborasi antara HSR dan Masakbar Rais Ini adalah Ray S5 Nah dipasang di mobil Subaru Tuh kalo yang Forge nya ya Nah ini versi casting nya Ray S5 sendiri ini Udah generasi yang kelima Makanya namanya S5 Jadi yang ke satu, dua, tiga, empat udah laku keras Nah ini yang terbaru nih guys Kita coba pasangin fittingin Di mobil Brio ini Tuh Ini Model nya tuh Sama Tapi beda Inci nya ya Kalo di mobil Eh kalo di velg nya Masakbar Itu kan di ring 18 Nah ini kan di ring 15 nih Dan ada tulisan Drifting juga Ini ada nama Masakbar Di sini Wah ini sih Look nya dapet ya Karena warna perpaduan Warna polis dan hitam Itu look racing Itu Gahar nya dapet guys Nah dibalut timban dengan Aslera PHI dengan ukuran 185 55 Ring 15 Kita panggil aja Mas Anung nya Pilih yang mana nih Mas Anung Orang yang lirik-lirik dari tadi Yang mana Mas Anung Ini bingung lagi nih Bingung lagi Ada dua pilihan lagi Bagus semua Bagus semua Yang depan ini warna bronze Yang itu warna bronze Lebih agak terang Yang ini Lebih agak soft ya Lebih soft Dan PCD nya 4 Emang single PCD dia Single PCD Jadi ini Jadi tambah bingung lagi Ini Kemudian yang Kalau yang ini Iya Sebenarnya bagus Cuman untuk sekarang Saya lagi prefer yang Jari-jarinya banyak Jadi kalau ini kan Model-model Kayak akar-akar gitu ya Akar-akar gitu ya Dan bentukannya bersama Kayak velak yang lama ya Perboda warnanya Polis dan hitam ya Iya Cuman kalau yang ini Lebih banyak Lebih banyak Akarnya Nah jadi yang mana nih Dari keempat Sisi Velak ini yang lu suka Yang mana Ini Yang mana ya Yang mana Ayo Ayo masih bingung Kita lihat sebelah sana Ayo kita lihat Nah tuh Nah ini Ini Nah yang belakang ini Masuk gak yang belakang Masuk kriterianya gak Enggak Kalau yang belakang Kurang sih Kurang ya berarti Sekarang ada dua nih Yang bagian depan semua Kanan apa kiri Tinggal dua ini Kandidatnya ini Ayo Dari keempat degugur Dua degugur tinggal dua lagi nih Yang mana Kayaknya yang ini deh Yang Yang Ini apa sana Sana single PCD Aduh jadi bingung lagi kan Iya Sana Sana Ayo Yang mana Lihat lagi Lihat lagi Lihat lagi Lihat lagi Bingung kan Nah itulah gunanya Plitting-plitting velg guys Jadi jangan asal pilih Tuh Nah itu single PCD Ya kan Iya Yang mana yuk Kalau pas di sini Ini Ini Pas di sana Sana Yang mana Memang ini ISR Bikin bingung ini Bagus-bagus Desainnya Yang mana Yang mana Mas Ayo 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 Sebelah sini lagi dah Ayo kita lihat lagi Sebelah sini Nah bingung-bingung Sudah tiga kali kita pulak-pali Ayo 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 Yang sekian juta Sekian ratus ribu orang Tidak dapat Jangan kita optimis aja Karena rezeki Kita nggak ada yang tahu Benar Jadi gitu aja ya Pokoknya selalu optimis Coba terus Oke Gue Sultan pamit undur diri Bang Anu pamit undur diri Ingat velok Ingat ASS Terima kasih telah menonton!